Hai, balik lagi sama Irwan disini. Ini adalah DBA TWS 20G, yang kayaknya ini TWS pertama mereka ya. Eh kayaknya enggak deh. Kalau namanya 20G, biasanya ada yang 10G. Iya enggak sih? Kasih tau kalau saya salah ya. Tapi sebelum kita mulai bahas TWS ini, Intro. Secara visual, bentuk TWS ini agak anti mainstream. Bentuknya tuh kayak apa ya? Saya enggak bisa membayangkan satu objek pun yang bentuknya mirip sama charging case di TWS ini. Bagaimana menurut kalian? Tahu enggak ini mirip apa-apa? Yang pasti, tampil beda sudah berhasil dilakukan oleh DBA dengan TWS ini. Yang paling keren dari charging case TWS ini adalah pas si case dibuka, ada 4 buah LED yang nyala ke depan belakang. Keren sih kayak futuristik gitu loh. Saya enggak tau apakah LED ini juga sebuah indikator baterai atau hanya indikator pairing aja. Karena dalam mode pairing, LED ini kedip-kedip gitu. Di bagian pantat charging case-nya kita bisa terlihat sebuah port USB Type-C, yang mana ini bagus. Saat charging case dibuka, ada sepasangan TWS yang lagi-lagi punya LED yang manjang, tombol pairing, dan indikator baterai. Berarti pertanyaan saya soal LED di bagian luar tadi terjawab ya. Karena indikator baterainya ada di bagian dalam. Tutup charging case TWS ini tuh bolong gitu loh. Dan saat tertutup, bagian luar si TWS ada di luar. Lucu kan? Bentuk TWS ini sebenernya biasa aja, seperti TWS yang kebanyakan, yang bedain paling ya bagian LED yang memanjang dan keren menurut saya. Di dalam sebuah TWS ini ada baterai berukuran 70 mAh, sedangkan charging case-nya punya baterai berukuran 500 mAh. Kita coba fitur-fitur yang ada dulu ya. TWS ini punya sertifikasi IPX5, yang artinya tahan terhadap percikan air dan keringat. Kalau sekedar buat olahraga sih harusnya TWS ini aman ya. Cuma kalau karena air ya wassalam. Konektivitas yang digunakan di TWS ini adalah bluetooth 5.1. Bukan yang paling baru, tapi sudah oke lah. Stabilitas koneksi di TWS ini juga cukup bagus menurut saya. Saya coba menjauh dari TWS sekitar 10 mAh gitu. Koneksinya tuh nggak putus. Tapi beda cerita ya kalau keluar dari ruangan atau ada tembok penghalang gitu. Itu udah pasti putus tuh. Lanjut ke TWS-nya. Di dalam setiap unit TWS-nya ada sebuah driver berukuran 10 mm berjenis dynamic driver. Selain itu, dia juga punya 2 mic di setiap sisi TWS. Jadi kalau di total itu ada 4 ya. Kualitas suara yang ditangkap menggunakan mikrofon di TWS ini menurut saya cukup oke dan cukup jelas. TWS ini punya fitur YNC atau Environmental Noise Cancelling yang bisa menekan jumlah noise yang ditangkap si mic saat kita menelpon. Jadi secara teori, harusnya suara yang didengar oleh lawan bicara akan lebih jernih dan minim noise. Terakhir soal fitur, hanya ada 2 kodex yang disupport sama TWS ini yaitu SBC dan AAC. Oh iya, TWS ini punya mode gaming ya. Yang artinya bisa ngasih latency yang lebih minim saat kita aktifkan. Pada prakteknya, TWS ini memang cukup nyaman waktu dipake buat main game. Walaupun di kuping saya, saya masih bisa merasakan latency walaupun minim gitu ya. Kalau kamu main game dengan pace yang lambat, saya yakin kalian nggak akan notice. Tapi begitu main game dengan pace yang tinggi seperti FPS misalnya, saya yakin lama-lama kalian akan merasakan latency-nya. Tapi kalau soal latency, ini lumrah ya. Karena kebanyakan TWS gaming di pasaran, terutama dengan embel-embel budget TWS gaming, bisa dipastikan akan mengalami hal yang sama. Oke sekarang kita bahas soal impresi suara dari TWS ini. Secara keseluruhan, kalau saya pribadi kurang cocok sama suara di TWS ini ya. Karena suaranya cenderung dominan di bass. Yang mana selera saya suka sama yang treble-le tinggi. Impact bass di TWS ini cukup deep dengan kuantitas yang cukup besar menurut saya. Buat dengerin lagu dangdut atau idm sih enak ya. Tapi buat dengerin genre musik yang emang nggak ngandelin bass doang, berasa kayak kurang gitu loh. Suara mid-nya berasa agak mundur dan sedikit ketutupan sama bass-nya. Suara high-nya juga kerasa kurang di guping saya gitu. Udah cukup ngecerin sih, tapi kurang tajem aja gitu. Jadi untuk lagu, hanya oke di beberapa genre musik. Masalahnya adalah, ini TWS gaming. Konser utamanya sudah pasti soal experience gaming. Saat mode gaming diaktifkan, suara otomatis berubah. Frekuensi low-nya kerasa agak turun dengan suara mid dan high yang kerasa jadi agak naik gitu loh. Kemungkinan saat gaming mode aktif, kodex yang digunakan juga berubah. Itulah kenapa suaranya juga ikut berubah. Karena secara tenis, perubahan kodex sangat berpengaruh ke kualitas suara. Sound stage kerasa cukup aja ya menurut saya, nggak terlalu luas. Suara-suara ini cukup baik. Menentukan dari mana arah tembakan musuh datang itu bukanlah hal yang sulit menurut saya. Karena frekuensi mid dan high-nya lebih dominan daripada low, detil dari ambient di dalam game jadi lebih terdengar. Terus gimana latensinya? Kalau ada yang bilang ada TWS bisa zero latency, saya pastikan itu bohong. Yang tepat adalah TWS dengan latency yang minim. Seperti TWS ini. Latensi di TWS ini cenderung minim, jadi saat dipakai bermain game, kedengerannya cukup nyaman ya. Kalau diperhatikan, secara sesama memang akan tetap terkasal latensinya. Terutama saat digunakan untuk bermain game-game yang cepat gitu. Jadi sekali lagi, TWS tetap memiliki latensi. Hanya saja tetap nyaman digunakan saat bermain game. Kesimpulannya, ini bukan TWS game yang sempurna. Untuk menerakan musik, TWS ini cukup nyaman. Hanya saja, tidak semua generasi musik enak didengarkan menggunakan TWS ini. Karena frekuensi low-nya dominan, sudah pasti hanya beberapa generasi musik aja yang enak didengerin. Seperti DM atau Dangdut. Tapi kalau untuk main game, lainlah keceritanya. Karena selama saya menggunakan TWS ini, saya merasa cukup nyaman dan cukup bisa menikmati setiap game yang saya mainkan. Dengan harga yang kurang dari 500 ribu, menurut saya ini adalah salah satu TWS gaming yang wajib kalian coba. Untuk sebuah brand yang terbilang jarang membuat TWS gaming, menurut saya kali ini DB berhasil ya. Jangan lupa, link pembelian TWS ini sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Yaudah, segitu aja video singkat saya soal TWS ini. Klik tombol like kalau sobat suka dengan video ini. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irun pamit dan... Adios. Gue hampir mau rawr gitu. Ehh!